Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Khusniki wantan pertanyaan dari Instagram Bernama Rahma Wulandari Khus apa benar kalau ibu menyusui harus segera mandi besar Setelah berhubungan suami istri Biar anaknya kalau diajari cepat nyantolnya Untuk Waalaikumsalam untuk Mbak Rahma Bu Rahma atau Mbak Rahma ini Apa benar Kalau setelah berhubungan cepat mandi Supaya Anaknya cerdas Sebetulnya orang Najis itu harus segera bersuci Apa itu katas besar Apa itu najis Apa itu katas kecil Itu anjuran agama Tidak sekedar katas besar Mari nguyuh Masa saman keluyuran Ya capi lah segera Karena begini Orang kalau Daimul Wudhu atau Tidak berkatas Pokoknya batal Wudhu Batal Mungkin Jodoh Biasa Sekedar mandi Itu kayak Sahabat bilal itu Sahabat bilal itu Diimpikan oleh Rasulullah Berjalan di surga Jaruk ini Sek-sek-sek-sek Apa yang kamu lakukan Amal apa Bilal Biasa Nabi yang saya itu Kalau setelah Wudhu Sholat Dan terus menerus Wudhu Yang punya Wudhu Itu khikmahnya Bagi diri sendiri Ya insyaallah Gampang Masa surga Karena biasanya Orang wudhu Mesti Ya sholat Pasti menjaga Sholat Nomor dua Dilindungi oleh Allah Dari serangan-serangan Yang gak bener Serangan goib Itu wudhu Dua Dilindungi Musibah Jadi Ketabrak Gelundung Masih selamat Itu kalau Punya wudhu Tidak berkatas Atau Takimul wudhu Terus berus Punya Sekarang hubungannya Dengan anak cerdas Apa ada Ya Hakikatnya Diri sendiri Kalau Bagus Doanya kan Musab Wong Wong Resi Itu Wudhu Gak berkatas Insyaallah Berdoa Dikabulkan Sama Allah Kalau mau Anaknya cerdas Atau Mau mendoakan Anaknya sehat Insyaallah Dikabulkan Sama Allah Jadi secara Langsung Gak ada kaitan Tapi Mungkin Itu loh Kaitannya Dengan Doanya Karena kita kan Sholat Juga berdoa Ngomong-ngomong Ini kadang Juga Dungan Anak Ya Kalau Berkatas Ya susah Dungan Anak Maka Segera Mandi Segera Mandi Dari Katas Besar Kecerdasan Anak Itu Diwarnai Satu Doa Orang tua Dua Faktor Yang dimakan Halal Dan Bergizi Bagus Halalan Tayiba Ketiga Adalah Perilaku Orang tua Dan perilaku Anak Bukan Melulu Gizi Nah Kalau Melulu Gizi Kan Anaknya Orang kaya Pasti Cerdas Cerdas Kadang-kadang Sebalik nyawa Gak Duit Tapi Anaknya Pinter Pinter Ranking Satu Sedangkan Orang kaya Ranking Rompol Dari 22 Siswa Jadi Bucut Jadi Karena Apa Ya Doa Itu Pengaruh Besar Dalam Kecerdasan Makanan Juga Pengaruh Mulai Dari Ibu Hamil Itu Karena Fisiknya Otak Terbentur Dalam 8 Minggu Pertama Jadi Berarti 8 Minggu Itu Asupannya Harus Halal Dan Bagus Yang dimakan Berarti Fisiknya Otak Harus Bagus Setelah Itu Fungsinya Adalah Didoakan Supaya Fungsi Otak Normal Diberi Makan Yang Sehat Itu Fungsi Otak Normal Kayak Mobil Itu Kalau Ulinya Terjaga Ya Enak Jalannya Kalau Ulinya Kotor Dibiarkan Atau Diisi Uli Sulingan Ya Enggak Bakalan Bisa Banter Itu Berarti Asupannya Harus Bagus Ya Pertama Nah Kalau Diisi Pertali Dengan Pertama Mesti Beda Enahan Pertama Itu Berarti Makanan Mempengaruhi Kecerdasan Kesabaran Mempengaruhi Kecerdasan Ya Jadi Sekarang Kecerdasan Ada Spiritual Bisa IQ Dan EQ Juga Bisa Pengaruh Jadi SQ EQ Dan IQ Itu Semua Pengaruh Terhadap Kecerdasan Jadi Kalau Igin Anaknya Cerdas Yaitu Doakan Dua Latih Karakter Atau Akhlak Yang Baik Tiga Beri Makanan Yang Sehat Jangan Dikasih Micin Micin Buat Lembut Pikirannya Saya Sudah Survei Anak Pondok Ini Saya Survei Mana Yang Makanannya Steril Insyaallah Menambah Kecerdasan Walaupun Asalnya Itu Ranking Buncit Tapi Kalau Kita Terapi Bisa Naik Kecerdasannya Walaupun Tidak Secerdas Yang Memang Cerdas Tapi Naik Dari Ranking 10 Menjadi 5 Dari 30 Menjadi 5 Itu Sudah Bagus Lompatannya Jangan Berharap Seperti Yang Benar-benar Sudah Dari Sononya Memang Fisiknya Bagus Ayahnya Bagus Cerdas Anak Cerdas Kalau Anda Orang Biasa Ibunya Orang Biasa Minimal Anak Anda Adalah Cerdas Lebih Cerdas Daripada Ketika Kita Sembarang Kalir Yang Dimakan Berdoa Tetap Berdoa Banyak Orang Kampung Orang Petani Anaknya Cerdas Cerdas Mungkin Kan Nandungo Ini Temenan Dibalik Sama Allah Dan Yang Dimakan Alami Sejak Kecil Jangan Makan Huka Huka Pintu Pintu Temen Kaken Huka Huka Pentu Tau Makanan Kok Ini Ini Jadi Kira itu lanjut